Kajian kita hari ini larangan bagi perempuan yang haid dan nifas Laki-laki juga harus belajar karena dia punya tanggung jawab terhadap istri dan anak perempuannya Satu Larangan bagi perempuan yang haid dan nifas Satu, gak boleh minta belanja sama suami Sudah, sudah judulnya bu Satu, sholat Sudah jelas itu gak boleh sholat Dua, puasa Tiga, membaca Al-Quran Hadisnya dengarkan kenapa wanita tidak boleh baca Al-Quran yang haid Membaca sesuatu dari Al-Quran Tetapi Oleh ulama-ulama Mutaakhirin atau kontemporer Ini dikaji ulang Wanita haid boleh gak baca Al-Quran Boleh gak pegang Al-Quran Yang wanita haid Yang wanita haid Maka Mayoritas ulama-ulama Yang mengulang persoalan ini Mengatakan boleh Kenapa Membaca dan memegang berbeda Kalau membaca boleh Memegang khilafia Kenapa sedang rumah Nanti kalau ada orang yang sekarat Kalau orang haid dan orang junub Tidak boleh baca Al-Quran Nanti kan ditanya dulu ini Tolong dibimbing Kalimatlah ilah-ilah Allahnya Berarti harus kita tanya dulu Ibu, ibu, ibu Haid apa gak Ya gak Terus Kan orang mati meninggalnya gimana Tidak membaca Al-Quran Al-Quran Maka wanita haid Dibolehkan Tetap dia berdoa dalam hatinya Membaca Boleh Lima hari tanpa ayat gimana Tujuh hari Itu makanya Tetap dia Memegang mushaf yang khilafia Tidak boleh Tapi kalau membaca itu Tetap di Bolehkan Boleh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kalau gak boleh berarti orang Haid gak boleh baca Nanti bagaimana ibu Sambutan diberikan oleh Ibu gubernur Terus Dia sampai kelimin bar Apa jawabnya Bagaimana dia Hai selamat pagi Dia takut Kenapa Karena Assalamualaikum itu doa Assalamualaikum Warahmatullahi Pakai nama Allah Pakai nama Allah Nah jadi silahkan Pendapat ini Oleh ulama-ulama Mutakhirin Nanti lihat juga dalam fikir Sohi fikir sunnah Bukan fikir sunnah Sohi fikir Sunnah Ya Baca Al-Quran Kalau menurut Safi Tidak boleh Menurut pendapat Ulama-Mutakhirin Boleh Empat Menyentuh Dan membawa Mus'haf Safi Tidak boleh Oleh memalik Sebagian Boleh Asal dialas Dengan yang lain Boleh Malik Ya Safi Tidak boleh Kita sekarang Mazhab Safi Catatnya Tidak boleh Tidak boleh Membawa Mus'haf Al-Quran Ha Buat kurung Dibolehkan oleh Sebagian ulama yang lain Itu caranya Ya Safinya Catat dulu Supaya tidak bingung Ini ibu nanti Kan susah juga Kadang-kadang Kawan-kawan juga Tidak Ini Ibu baca Al-Quran Nanti ya Enggak Ibu kan Bacanya bagus Enggak bisa Enggak bisa kenapa Malu pula Tolong Bo cepat Bo Dipanggil Ibu ini Binira merah Berang Okey Sedang Masuk ke masjid Siapa ini Tidak boleh Masuk Tidak dihalalkan Masjid Bagi orang Haid Dan Orang Junuh Pendapat Ulama Mutakhirin Boleh Yang penting Terjaga Tapi Sama Sama dengan Sama dengan solat Artinya Wajib Berwuduk Tawaf itu Wajib Berwuduk Nah Kalau berwuduk Yang setiap yang Wajib Berwuduk Memang tidak bisa Dilakukan oleh Orang yang Haid dan Junuh Kemudian Yang ketujuh Tidak boleh Melakukan Hubungan Suami Istri Delapan Menikmati Anggota Tubuh Tidak Boleh Menikmati Anggota Tubuh Antara Pusar Dan Lutut Berarti Apa Istri Haid Boleh Sekamar Dengan Suami Jangan Pula Nanti Menjauh Menjauh Ada kunci Kamar Awal Awal Kamar Anak Dulu Di zaman Orang Yahudi Wanita 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 Selamat 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 Diasingkan Tidak Boleh Duduk Semeja Makan Dengan Keluarganya Tidak 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 Boleh Sekamar Dalam Islam Dibolehkan Pokoknya Antara lutut Dengan pusar Tidak boleh diganggu Itu saja persoalannya Disayangnya Itu boleh Jadi Islam Menghormati Wanita Tidak Tidak Tidak